Harapnya mandi atau apa saja mandi atau wujud itu jangan ada di tubuh sesuatu yang merugah air Makanya kayak orang mandi junuk itu banyak yang salah Jadi satu cidok terus dia ini samponan Itu kan potensi air berikutnya sudah mutakel Berarti air semua ini tidak bisa menghilangkan hadas besar Karena posisi air yang keseluruh tubuh berbau sampon Maka sebaiknya kalau mandi junuk ya Pakai air bersih sampai mandi junuknya selesai baru samponan Kalau samponan dulu kan kalau rambutnya banyak kan potensi air yang menyebar sudah mutakel Makanya sarannya kan jangan ada di tubuh sesuatu yang merugah